Ini kan sebetulnya semua adalah opportunity, kesempatan, bagi yang melihat dan bagi yang tidak gitu. Nah mungkin saya tergolong salah satu yang melihat kesempatan itu dan mengambil aksi dengan bisa dibilang relatif cepat. Karena sepengetahuan saya, istri saya Syahrini itu mengeluarkan NFT pertama hijab di dunia dan juga mungkin artis nomor satu di Indonesia yang mengeluarkan NFT. Dan saya rasa juga hasilnya sangat baik ya karena terjual 17.800 unit kalau nggak salah itu di bawah 12 jam waktunya. Karena memang window of shoppingnya itu hanya 12 jam. Dan saya mengikuti waktu awal buka marketnya, saya lihatin Binance, perkembangannya juga terjualnya memang banyak dan itu real karena datanya ya memang internet apa adanya gitu. Jadi it's been a very good success dan kita juga lagi memikirkan beberapa hal ke depannya untuk bisa dikembangkan di dunia metaverse. Pasti karena dari salah satu portfolio kita tentu ada hotels dan resort dan juga ada F&B, makanan dan minuman terutama itu yang paling berat ya saya rasa. Tapi dari segi sektor lain sih, ya Alhamdulillah ada yang untung tapi ada juga yang rugi ya give and take lah. I think ya susah diprediksi ya dengan kondisi seperti ini. Namun ya kita kan harus bisa pivot dalam arti mengadaptasikan diri strategi bisnis dengan kondisi yang ada gitu. Terutama ya kita fortunately hidup di era digital yang udah begini canggih. Jadi untuk merubah sesuatu arah dari perusahaan atau money flow in and out yang perlu kita manage itu jauh lebih gampang menurut saya. Daripada kita hidup di tahun 70-60 gitu, yang semuanya masih manual gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang heavy di operasional itu memang dikurangkan, bukan dikurangkan ya memang inactive ya karena dengan adanya PPKM tersebut. Jadi saya cukup aktif di capital market atau pasar modal dimana disitu ada saham, obligasi dan produk-produk lainnya. Jadi saya memang lebih aktif di bidang itu sih sekarang. Dan ya 2020-2021 has been a good year dengan adanya tentu fluksuasi yang naik turun yang cukup agresif. Jadi ya kita pinter-pinternya aja lah ngambil timing yang bagus kapan masuk ya beli murah dan jual mahal kan itu kurang lebih. 2022 ini saya tidak hanya ngomong dari perspektif saya sendiri tapi semoga virus dan varian-varian kawan-kawan lain itu hilang. Saya rasa kalau musnah dari planet ini saya rasa itu agak susah tapi setidaknya lebih banyak populasi yang sudah tervaksin dua kali bahkan tiga kali lebih baik. Jadi kita tuh bisa bertemu fisik, sektor real juga yang bentuknya fisik seperti makanan dan minuman seperti Juraganja Manau ini bisa berjalan dengan baik. Baris pariwisata pun bisa kembali, turis-turis dari internasional pun bisa berkedatangan ke Bali, Labuan Bajo dan destinasi-destinasi lainnya itu saya rasa akan sangat membantu ekonomi, perekonomian, alur perekonomian Indonesia. Dan juga tentunya ya dengan adanya itu ekonomi bisa berputar secara tanda kutip normal lagi, normalisasi. Dan ya consumer expectation-nya semoga bisa balik ke level yang standar dan normal gitu. Terima kasih telah menonton!